yo halo guys bersama tompang di channel tompang gaming guys dan hari ini kita bakal enggak main Minecraft enggak survival ataupun main yang model lainnya tapi kita bakal showcase map hari ini ini adalah map satu yang gue ketemu tadi di map Minecraft ya jadi map ini adalah ya kalian bisa lihat ini adalah map kreis Royal arena kreis Royal ini adalah Royal arena guys atau arena tujuh berikan 8 version 9 ya arena tujuh Royal arena dan disini kalian lihat detailnya keren banget dan disini ada kreis Royal tulisannya nama mapnya karena campuran dari Minecraft dari kreis Royal lalu ada Neo MC kalau nggak salah pembuatnya sama Brozius itu kalau nggak salah tim pembuatnya kalau nggak salah ya tapi sayangnya hari ini gua nggak bisa mainin karena gua sendiri ya ya sendiri seperti biasa tompang sendirian Bung dan ini ada pintunya nanti kita lihat disana ada apa nah jadi itu kita bakal sebenarnya map bisa dimainin tapi sayangnya itu kita harus berdua atau berempat gitu nih coba kalian disini welcome to kalian lihat welcome unit either two or four players online tuh bikin jadi dia harus ada dua sampai empat pemain artinya bisa dua lawan dua ataupun satu lawan satu tapi minimal dua orang maksimal empat orang gitu guys tapi gua sendirian disini nggak bisa mainin oke Oh select your card disini Oh nggak bisa masuk kayaknya gara-gara emm ini gara-gara gua sendirian kayaknya atau karena gua belum join belum coba nah bisa nih guys nah disini kayak ada kartu-kartunya gitu ya kayaknya kayaknya ya how to play no ada how to play-nya no you will start the match with four of yours at selected cards kita bakal main kayak biasa like restaurant kalian tahu kan kalian kita punya lapang kartu dan permulaan kita bakal dikasih pake 4 kartu lalu it's card cost elixir to play ada elixir yang dipakai kayak giant 5 masketeer 4 gitu ya mas ketirnya mas ketir 4 lalu press Q on the select card to use it Oke kalau mau pake kartunya pencet Q you will start the match with four of you itu udah lalu once a card is used Oke jadi seperti kita pakai kartu ya rule class standard lah guys gitu disini nah disini kita bakal lihat disini ada Oh disini dia pakai perwakilan nih disini Skeletong nih satu elixir fire spirit eh spirit dulu ini satu elixir lalu fire spirit ini dua elixir bener bomber tiga ini apa-apa night ya Pak kayaknya ini night deh coba kita lihat ya bener night lalu disini ada arrow spell ada tombstone disini rare seriusnya lalu ada ice wizard Wow ada poison fireball Valkyrie ini PK bener gak PK coba kita lihat mini PK Oke disini ada apa wizard lalu disini ada Barbarian ada Jane Skeletong dan ada elite Barbarian disini lalu ada kedua apa lagi Oke sama ya ya kurang lebih sama ya disini ya lalu disini kita lihat disini juga sama berarti kartunya disini dia belum sengkep Clash Royale ya iyalah ribet Pak bikinnya Pak ya jadi kita bakal ambil delapan coba gua nggak tahu ini bisa dimainin atau enggak tapi kita coba aja lah gua ambil sembarangan aja ya terus fire spirit ice spirit steletong dan bomber eh lalu setelah kita ini ini kok ada si goblin gitu loh kan ini showcase mapnya sih keren sih guys mapnya ini niat banget dia bikinnya no ada kingnya no disana wih di unyu sekali kau tapi kalau dideketin serem kalau dari jauh bagus kalau dideketin serem Oke ya 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 oke eh lalu kita bakal keluar dari sini guys nah tapi gua gua kayaknya nggak bisa dimainin sini ya karena kan tadi seperti gua bilang harus dua orang jadi kita coba lihat map aja disini nah jadi ini tuh gua nggak tahu sebenarnya Clash Royale kita main tuh kita nggak bisa ngeliat belakang sini guys karena ketutupkan karena kan kita ya iyalah kita fokus ke arenanya dong jadi ini mungkin dia nggak tahu dia tahu dari mana detail seperti ini tapi mungkin dia emang tahu so kita bakal lihat aja detail-detailnya di sini ya belum gua ketahui selama ini dan ini ada ruangan Oh ini nggak bisa dimasukin ya oke oke maaf 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 bukan gua bawangin bukan bukan gua bukan gua nggak ya gua ngeliat guys guys kalian nggak lihat gua bawangin ya guys nah ini bangku para penonton nih ini ya VIP nih penontonnya guys ini deket banget sama towernya prinsesnya mirip banget mirip banget guys Oh pakai skin bikinnya bener-bener bener-bener mirip banget nah ini tuh paling berbahaya kalau duduk di sini nih ya guys ya kalau misalkan bomber sal lempar bomnya jebret-jedera udah deh mati kalian langsung mati langsung terus kalau misalkan siapa lagi ya kalau Sparky no Sparky di ton misalkan ditonjuk jangan asli apa sih bisa berantem deh gua tak gua yakin Sparky udah mau nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge bagian belakang nah guys kalian bisa ngebayang nggak seberapa besarnya giant itu bisa bayang nggak karena biasanya gua taruh giant di tals belakang kan kalau kalian nyadar nih gua taruh di tals ini dan penuh biasanya tangannya itu lewat satu tals biasanya tangannya tuh gede banget soalnya kabarnya terus jalan jeder 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 eh eh malah nabukin rumput dia jeder 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 jalan terus雨kan cowok peu asjala ah udah jeder 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 terus abis itu kan kalau jain udah sampai sini gua bisa taro wish gua disini kan Iya langsung taruh tane sini taru sih teruang B見engengengengengengeng mother bisa berantemnya di rumah sini guys bisa berantemnya dijepensi ini akhh actually tuh kalau Lalu gua Bisa naromba balon disini kalau kalian nyadar ini ada satu spot batu kalau misalnya musuh kalau ada bangunan gue bisa selalu kalau kayak ada cannon bomb tower gitu atau tesla atau Xbox atau mortar apapun itu gue selalu taruh balon gue di sini jadi meskipun di taruh bangunan balon gue tetap lurus nih terus balon gue sampai sini jepuk 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 hancur ditawannya dan ini ada darahnya sini coba kita coba kita ini kan sisi kita kira-kira kan biru Kenapa kita jadi kayak gini nah ini ada di sini Halo prinses coba kita tabok ih ih mati loh dia ah ini guys yang paling penting guys kita bisa masuk dan kayak jadi kingnya gitu loh ini ada anvil ya ini ada nah ini yang bikinnya kreatif banget nih habis naik tangga nggak langsung bolong gitu tapi bisa buka pintunya pake trapdoor gitu nah kita tuh bisa jadi kingnya dari sini nih guys nah coba kita lihat Hai hahaha tompang jadi King tower hahaha ya gitu doang sih guys udah ya ini dua lawan dua soalnya kalian lihat di sini ini bisa ada dua tempat buat berdiri ya King towernya kan ya jadi kalian bisa kita taruh sekalian tau gue nggak tahu cara naroknya gimana naroknya gimana sih tapi mungkin kayak itulah nah ini gua pengen banget sih maininnya sih guys guys gua pengen banget maininnya tapi nggak ada temen buat main ya tompangan selalu sendirian guys begitu nah jadi ini tempat berdiri King towernya terus kita bakal turun coba kita lihat woi woi nah keluar turun-turun dih nggak bisa turun loh nggak bisa turun yaudahlah nah ini adalah prinses towernya guys this is pretty cool ini sebenernya kayak tangga tapi dia bikinnya bukan tangga cuma merupai bentuk tangga doang biar nggak bisa dinaikin kayaknya nah ini prinses tower yang tadi gua bunuh janganlah kira kesinilah gua merasa bersalah abis bunuh prinses prinses yang satu itu oke naik woi nah nah ini dia prinsesnya guys guys halo sup yo what's up pokoknya dia makin jebret gitu mati gua oke dan ini adalah detail-detail lainnya kayak kalian kalau nyadar nih Royal Arena itu kayak gini guys ya kan seperti itu tuh ada tempat keluarin airnya emang kan nah makanya disini dia emang bikin tempat keluarin airnya dan ini keren banget ya ampun detailnya this is so cool guys seriously tapi kayaknya airnya kurang sih detailnya sih ya karena kayaknya kayak nggak simetris gitu airnya eh simetris nggak simetris loh eh 1 2 simetris loh simetris guys wow dia bikin detailnya ini banget dapet banget ya nice banget terus ini kan jembatannya nih nih yang biasa kita lewatin nih cua ini pake block of gold kayaknya deh ya cua kita ajar dia cua jeder ya mati dong dia mati lagi dia kita lompat lagi cua jibret 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 ya 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 tompang perusahaan kelingkungan bung cua jeder oke ini gua nggak ngerti maksudnya no elixir itu apa ya Nah ini tuh kayak nggak jelas gitu guys oke trusnya nggak bisa lewat gitu ya nanti ya ya gak sih ya gak sih Oh kalian cuma bisa lewat sini guys jadinya guys cuma bisa lewat jembatannya kalian lihat jalur lain kayak ditutupin gitu oke keren dan ini jangan skeletong ya loh 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 what is this oke ya 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 rumputnya bolong lagi dong ya terus kita mau lihat mananya lagi ya guys ya bukan bagus lagi nih teramat bagus ini detail yang sangat ramat keren terus ini kursi penonton lagi kan ini kan tapi yang dari atas ini eh iya pokoknya kursi penonton bukannya kayaknya Oh enggak enggak ini atapnya tompang atapnya ini baru kursi penonton yang udah bilang tadi yang Sparky kalau ditonjok jen belok jibret langsung mati ini yang nonton di sini nih kasihan ya mau nonton ke Serum malah mati dan disini adalah kastilnya nih kalau kalian lihat Oh bisa dimasukin enggak gue pengen masuk ke kastilnya Oh bisa-bisa-bisa guys bisa-bisa-bisa ininya kenapa bolong dong kalau mati kan nggak kalau jatuh kan nggak lucu bisa guys bisa masuk ke kastilnya tuh kita lihat di sini ada apa ada tangga kita lihat lagi tangga ini akan menuju ke gimana apakah akan ada baby dragon disini Oh wow 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 tunduklah kalian wahai budak-budak cinta oke tompang mulai nggak jelas guys udah guys sebelum tompang makin gila ya guys ya kita berhentikan kegilaan ini terlebih dahulu biar dia nggak makin menggila dan ini kita Oh jadi kalau King towernya takut gitu kan nanti ada yang nembak disini kayak ada archernya jebret princess ini jebret jebret kacanya langsung pecah terus gengnya mati terus menang deh hehehe nggak lucu oke kayaknya sebenarnya juga punya kastil yang sama ya harusnya ya ini kan tempat tadi kita masuk pertama nah ini nih guys guys kastilnya ada juga nih guys disini nah tinggal pilih aja kalian mau jadi yang merah buset 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 woi woi kok nggak bling-gabling gitu sih oh oh tadi kayak nggak bisa masuk itu gara-gara gua sisi biru kayaknya deh no 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 kayak gua ditendang-dendang gitu nggak sopan dia nggak sopan gua Ah Hai kalian budak-budak cinta tunduklah kepada jomblo ya udah 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 ya nggak usah aneh-aneh ya malah menghina diri sendiri sih odong tukan nggak lucuan tuh adaardo ya kalau kalian lihat tadi sebelah kanan ada towers Blukke ada tuh kayaknya crownnya jumlah crownnya atau udah dihancurkan sama ininya guys Wow what is this ya nggak bisa keluar bener-bener-bener gua matiin dulu pilih timnya coba-coba Wow tadi ada tower gitu banyak ya nggak dikasih keluar guys waduh coba kita gali yuk guys Wow ada sesuatu ini gua nggak ngerti apaan guys kalau kalian tahu ini apaan kalian Oh pantes aja ada sesuatu ini namakan Arena TP tadi kayak tombolnya jadi setiap kali kayak ada sesuatu ada redstone nya lah itulah coba kita lihat lagi ya Widih jago gak langsung masuk coy ini redstone nya kita matiin coba ya biar dia nggak ngubung-hubungin kita buat balik ke rumah merasa jagoan dia merintah-merintahin gua nggak tahu dia gue udah lumayan ngerti yang namanya redstone putusin putusin nanti gue kalau mau ini lagi tinggal nyalain lagi gampang kok gua ada ininya ada seven map originalnya jadi kalau mau main lagi tinggal install lagi gitu chain comment blog Oh chain comment blog toh ini tuh oh gitu tuh guys nah meskipun gua tahu namanya tapi gua nggak tahu fungsinya apa guys what is this what is guys seriously comment for blog kalian comment di bawah ya guys ya Oh ini nih 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 ada lisanya nih tadi tag sama dengan princess three terus ada tag princess sama dengan three gitu Oh ini kayaknya bikin otak skeleton no no night crown no Oh ini kayak kasih komen-komennya gitu coba kan tadi ya ampun dibalikin lagi ke sini ah udahlah kayaknya nggak bisa keluar nanti gua coba otak-otak ke sendiri lagi guys gua masih penasaran soalnya ya jadi showcase map hari ini sampai disini dulu enggak emang video hari yang kayak gilipan jen tapi gua ketemu map ini satu dan keren banget menurut gua jadi gua pengen nunjukin ke kalian karena buat para pecinta Clash Royale dan Minecraft kalau di kampungnya pasti keren gitu kan dan gua sendiri gua suka Clash Royale dan Minecraft jadi gua berniat untuk menunjukin kalian map ini ya prinsesnya udah sisa satu boom Oh enggak satu disini satu disono eh mah ditabuk dong sama tongpang ya guys jadi video sampai disini dulu guys kalau kalian suka sama video seperti ini jangan lupa untuk tinggalkan like comment dan subscribe pastinya ya karena subscribe itu gratis karena YouTube 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 lebih dari TV boom oke ya dan kalau udah subscribe jangan lupa buat nyalain tombol notifikasi supaya setiap kali gua publish video baru kalian langsung dapat notifikasi gotong pang akan menguntukkan diri terlebih dahulu and I'll see you next video goodbye tong dong 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 bang bye bye bye